Intro Sahabat Dolagong TV Saya ada di Puburaya Kalimantan Barat Sahabat Dolagong TV Dunia kata, dunia imajinasi Dunia kita semua Tentang literasi semua ada disini Dimana? Di Sungai Kapuas Saya sedang berada di Namanya Alun Kapuas Dan saya tidur di hotel Kartika bersama Juru Kamera Rudy Rustiadis Nah, kali ini Pelajaran tentang menulis Atau tips menulis Oke Sahabat Dolagong TV Terima kasih Sudah setia menonton Dolagong TV Terutama tips menulis Pada hari Senin Sampai Selasa Tanggal 9, 10 Maret 2020 Saya memberikan pelatihan Menulis cerita pendek Di SDN 51 Sungai Raya Kuburaya Kalimantan Barat Ada sekitar 40-an guru-guru Belajar menulis cerita pendek Nah Kalau kita mau menulis cerita pendek Atau novel Tentu Kita harus Mengingat Tiga fase Apa itu Tiga fase Pertama Research Jadi sebelum menulis Kita harus research dulu Nah, research itu juga ada dua Kita boleh di perpustakaan Namanya research pustaka Atau dengan Literasi digital sekarang Gawai yang kita miliki Bisa kita manfaatkan Untuk hal-hal baik Yaitu research pustaka Di Google E-book misalnya Yang kedua Adalah research Lapangan Nah, kita survey Kita datangi pasar Kita datangi rumah sakit Kita datangi Keramaian Nah Jika research itu Sudah Cukup Research pustaka Dan research lapangan Barulah masuk ke fase kedua Yaitu Fase Menulis Nah, di dalam menulis Kita sudah punya data-data Tinggal Kita masukkan Kita kolaborasikan Unsur imajinasinya Nah, dalam menulis fiksi Ada unsur intrinsik Itu harus Harus tuh Di dalam unsur intrinsik itu Ada ide Tema Sinopsis Judul Konflik Dialog Latar tempat Latar waktu Diksi Gaya bahasa Lalu Karakter Kemudian Ending Ya Nah Jika itu sudah siap Maka menulis Setelah selesai Fase ketiga Yaitu Swasunting Nah, kita periksa lagi Khawatir ada salah kata Salah Taipo Dan sebagainya Nah, kali ini Saya akan membahas Tugas dari peserta Kelas menulis Di SDN 51 Sungai Raya Kubur Raya Kalimantan Barat Yaitu Bagaimana cara membuat Judul Saya akan kembali Setelah yang berikut Bingung Ngurusin politik Bingung Ngurusin kehidupan Nah Biar lebih segar Dan berenerjik Jangan lupa Minum gula aren Asalam Bisa didapatkan langsung Lewat konteks 081 9111 96220 Jangan lupa Minum gula aren Sahabat Gula Gung TV Secara random Saya akan ngambil Tugas praktiknya Di praktik literasi baiknya Di sini Saya akan membahas Judul Jadi praktik Para peserta Kelas menulis Kemarin Di SDN 51 Sungai Raya Kubur Raya Kalimantan Barat Adalah Menulis judul Cerita pendek Nah, secara random Tadi saya bawa Si kecil Yang lucu Dan Menggemaskan Nah Jadi Ketika menulis judul Ini saran Karena saya Tutornya Pertama Dia jangan memberitahu Judul itu Harus Imajinatif Lalu Disarankan Tidak lebih dari Empat kata Nah Dan mengundang tanya Kalau bisa Jangan ada premis Di dalamnya Karena kalau ada premis Itu nanti Sama saja Dengan memberitahu Nah Menulis cerita pendek Itu Dikategorikan Creative writing Bukan Akademis writing Jadi beda Menulis skripsi Menulis paper Laporan Jurnal Beda dengan menulis Puisi Cerpen Novel Nah Si kecil Yang lucu Dan menggemaskan Ini judul Bisa untuk Cerita pendek Anak-anak Tapi Ini kecenderungannya Memberitahu Ada novel Anak Judulnya Sidul Anak Betawi Cukup Sidul Anak Betawi Tapi kalau Misalnya Sidul Anak Betawi Yang pintar Dan Mengemaskan Itu jadi Si penulis Memberitahu Kepada Pembacanya Nah Jadi Hindari Membuat Judul Novel Cerpen Yang Memberitahu Satu lagi Keluarga Bahagia Nah Keluarga Bahagia Jadi Keluarganya Sudah bahagia Sehingga Pembaca Tidak Merasa Penasaran Tapi Kalau Keluarga Cemara Nah Pernah Dengarkan Judul Novel Keluarga Cemara Orang Tahunya Cemara Itu Pohon Ini Kok Tiba-tiba Ada keluarga Ada Cemara Itu yang disebut Imaginatif Tapi Dari Para peserta Tadi Saya Memiliki Tiga Apa Tiga besar Ketika Masa Kutiba Eh sorry Apa ini judulnya Sorry Ini yang Yang terbaik Akan saya kasih hadiah Buku dari saya Ketika Masaku Tiba Kemudian Yang kedua Bila asa Telah Pupus Dan Terakhir Mana tadi itu Ada tiga ya Nih Satu lagi Nih Merasa Terkurung Siapa Pemenangnya Setelah Saya Lewat ini Sepatu Sepatu Lusuh Rangsel Berdebu Jalanan Basah Balada Siroi Dapatkan di seluruh Tokobuku Gramedia Di Indonesia Segera Di filmka Atau Jika ingin Mendapatkan Tana tangan Penulisnya Kukungi 08 19 06 310 07 Sahabat Golagong TV Tiga besar ini Tadi Merasa Terkurung Karya Yuliani Agustina Dengan Bila Asa Telah Pupus Dan Rias Tachibana Ketika Masaku Tiba Jadi Juru kamera Rudy sudah memilih Saya sudah memilih Tinggal Ahmad Sofyan Yang mana Tunjukin Di antara Tiga Judul Cover Buku ini Jangan sebutin judulnya Tunjuk aja Yang mana Saya lebih yang Gini Oke Jadi Masing-masing Berbeda nih Saya ini Rudy ini Mas Ahmad Sofyan Ini Maka Saya akan Membahas Merasa Terkurung Nah ketika Ini pilihan Ahmad Sofyan Ketika Melihat ini Membaca Merasa Terkurung Langsung Pembaca itu Merasa Terkurung Terkurungnya Dimana nih Di bawah tanah Di dalam Sangkar Siapa yang Terkurung Burung Orang Ini menarik Bila Asa Telah Pupus Ini udah ketahuan Bahwa Harapannya udah hilang Nah Jadi ini dipingkirkan Ketika Masaku Tiba Nah Ketika Masaku Tiba Ini orang Dengan mudah Menebak Masa pensiun Masa ajal Dan Disingkirkan Jadi Pemenangnya Adalah Merasa Terkurung Ya Karya Juliani Jalan Adi Sucipto Kilometer 7 Gatot 2 Blok M 266 Ini yang Nanti Nanti akan Saya Kirim Hadiah Paket Buku Satu lagi Favoritnya Ini sudah dipilih Favoritnya Tadi ini Pemenangnya Favoritnya Adalah Air mata Untuk Suamiku Nah Ini menarik Air mata Untuk suamiku Jadi air mata Sedih kah Air mata Gembira kah Berduka cita Iya Jadi berduka cita kah Atau gembira Atas keberhasilan suami Jadi ini menarik Ini favoritnya 2 Nanti akan kami Kirim Hadiah bukunya Jadi sekali lagi Untuk Golagong TV Pemirsa Golagong TV Atau sahabat Golagong TV Di tips menulis Cara membuat judul Adalah Membuat pembaca Tertarik Imajinatif Tidak memberitahu Jadi merangsang Rasa ingin tahu Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa komentar Share Dan like Saya Golagong Melaporkan di Pesisir Di sungai Kapua Salam literasi Salam literasi Kita saling Membidik Oke Ini kita ada di sungai Kapuas Depan Sorry Depan Vayay Sampai 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 Sampai